Hai semua assalamualaikum kembali lagi di video aku apa kabarnya teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin di video kali ini aku mau food prep lagi untuk awal bulan Juli nih teman-teman untuk budget belanja mingguan kali ini naik daripada budget sebelumnya ya teman-teman biasanya untuk budget belanja mingguan aku di kisaran 150 ribu tapi karena sekarang bahan-bahan makanan pada naik otomatis budgetnya juga ikutan naik nah untuk sekarang budget belanja mingguan aku tuh di 200 ribu rupiah untuk satu minggu atau bahkan bisa lebih sampai 10 hari tergantung aktivitas aku banyak di rumah atau enggak ya nah sambil nemenin aku food prep aku juga mau sharing nih ke teman-teman tips hemat apa aja yang selama ini aku lakuin atau lebih tepatnya itu selama kurang lebih 5 tahun menikah untuk menekan pos pengeluaran yang tidak penting atau tidak terlalu penting guna menstabilkan perekonomian rumah tangga ya teman-teman karena aku sadar ini tuh belum bisa menambah penghasilan sampingan jalan satu-satunya yaitu mau gak mau harus berhemat ada 20 tips hemat yang selama ini aku lakuin dan buat teman-teman yang masih ngerasa susah banget nih hidup hemat apalagi sekarang diserba kebutuhan yang meningkat harganya bisa tonton video ini sampai selesai jangan di skip biar gak salah paham dan langsung praktekan tips-tips dari aku ya atau buat teman-teman yang punya tips hemat yang lain bisa tulis di kolom komentar biar kita sama-sama sharing oke kita langsung aja ke tips yang pertama untuk tips yang pertama selama ini aku selalu wajib untuk membuat meal plan ataupun food prep gitu ya teman-teman dengan kita membuat meal plan segala urusan perdapuran itu akan jauh lebih terarah dan mudah dan bisa menekan pengeluaran untuk kebutuhan makan pokoknya kalau udah meal plan dan food prep itu udah satu ke satu yang wajib banget aku lakuin selama ini walaupun pastinya ada rasa malas gitu ya teman-teman tapi ingat tujuan awalnya karena kita mau berhemat dan anggaran itu tuh memang dibajetkan segitu ya mau gak mau kita harus mengesampingkan rasa malas itu demi keuangan yang sehat dan jiwa raga tetap waras ya teman-teman ya memang kita harus mengedapankan kebutuhan dapur ya atau kebutuhan rumah tangga tapi semuanya kan harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi perekonomian rumah tangga masing-masing ya dan pastinya kebutuhan rumah tangga satu dengan kebutuhan rumah tangga yang lain pasti berbeda kalau teman-teman belum bisa food prep selama satu minggu teman-teman bisa coba untuk tiga hari dulu ya nah dengan food prep walaupun misalkan kita capek di awal nanti kedepannya pasti itu akan memudahkan kita dalam urusan perdapuran dan menghemat waktu juga pastinya untuk ibu-ibu di rumah yang punya bocil ataupun ibu bekerja yang sibuk dan punya waktunya cuma sedikit oh iya untuk harga-harga kebutuhan pokok yang aku beli sekarang itu nanti aku tulis di akhir video ya teman-teman jadi pastiin teman-teman nonton video aku sampai selesai jadi bisa untuk referensi harga sayur dan lauknya untuk saat ini lanjut kita ke tips yang kedua selama ini aku 90% itu masak sendiri ya teman-teman kalau kita udah food prep otomatis kita mau gak mau memang harus rajin masak dengan masak sendiri pastinya selain lebih hemat tentunya jauh lebih sehat tips yang ketiga adalah kita bisa menyimpan uang receh ataupun sisa uang belanja yang kita kumpulkan dan kita bisa tukarkan ke minimarket ataupun ke agen terdekat ya bun pokoknya jangan pernah menyepelekan uang receh karena dengan receh kita tuh juga bisa membeli sesuatu yang kita butuhkan nah di konten-konten sebelumnya aku juga udah beberapa kali sharing tentang tips menabung yang pastinya dari salah satu tips itu ada tips menabung dari uang receh lanjut kita ke tips yang keempat kita bisa membawa bekal ke sekolah ataupun pekerja dengan membawa bekal pastinya kita jauh lebih hemat ya teman-teman anggaplah kalau kita misalkan gak bawa bekal ya kita harus mengeluarkan paling tidak itu 50 ribu untuk sekali makan dan beli minum gitu ya misalkan kita gak bawa bekal apalagi buat teman-teman yang tinggal di kota pastinya biaya hidupnya juga pasti lebih tinggi ya kita lanjut ke tips yang kelima untuk tips yang kelima adalah kita bisa melakukan puasa belanja ya teman-teman yang dimaksud dengan puasa belanja opo toh bun nah yang dimaksud dengan puasa belanja adalah kita bisa membatasi untuk belanja online beli jajan di luar ataupun makan nongkrong di luar gitu ya bun lah kok lama-lama gak enak ya kalau kita mau menjalani hidup hemat tapi tenang aja kalau teman-teman masih merasa berat nih untuk berpuasa belanja teman-teman bisa lakuin tips yang ke enam tips yang ke enam yaitu kita bisa membuat budget harian atau budget mingguan untuk sekedar jalan ataupun jajan jadi contohnya misalnya kita kasih budget sehari jajan cukup 20 ribu aja atau misalkan kalau kita mau kasih budget jajan seminggu kita bisa terapkan 100 ribu per minggu itu aku rasa sih cukup ya kalau untuk sekedar nongkrong ataupun ikut ngopi-ngopi cantik gitu ya sama teman-teman yang lain dan sampai saat ini pun aku masih menerapkan budget untuk jajan di luar ataupun sekedar bawa bocil-bocil liburan gitu ya teman-teman lanjut untuk tips yang ketujuh adalah kita bisa beli baju yang bisa di mix and match selain untuk berhemat pastinya koleksi baju kita di rumah itu tidak menumpuk ya teman-teman karena semakin banyak menumpuk barang termasuk pakaian itu akan membuat kesehatan mental kita juga terganggu untuk tips yang kedelapan kita tidak perlu pergi ke gym untuk berolahraga nah buat ibu-ibu rumah tangga seperti kita ini cukup olahraga di rumah aja ya bun dan pastinya juga di aplikasi sudah banyak banget video-video menemani kita berolahraga tips yang kesembilan adalah kita bisa memulai menanam sayur di teras ataupun di halaman rumah ya bun bisa dimulai dengan yang gampang-gampang dulu aja seperti misalkan kita mau menanam sawi hijau ataupun bok choy kemudian misalkan bumbu dapur juga bisa kalau seandainya belum bisa menanam sayur kita bisa menanam bumbu dapur ataupun aromatik gitu ya teman-teman lanjut kita ke tips yang kesepuluh kalau kita mau beli baju satu pikis kita harus mengeluarkan satu pis juga teman-teman dan lanjut untuk tips yang kesebelas adalah kita bisa menghabiskan produk sampai habis biasanya ini terjadi di skincare ya teman-teman pastikan kita selalu pakai skincare atau produk apapun kita pakai sampai habis jadi kita nggak ngikutin tren ya misalkan saat ini sedang tren skincare A ataupun B kita tuh jangan terpengaruh ya teman-teman kalau aku pribadi gimana mau ngikutin tren skincare ya teman-teman laung sudah mandi bisa mandi dengan tenang itu aja sudah sebuah kebanggaan tersendiri ya oke kita lanjut untuk tips yang kedua belas aku selalu matikan listrik sebelum keluar rumah ya bun jadi pastikan kalau kita mau keluar rumah semua stop kontak yang tidak terpakai dicabut terlebih dahulu ya teman-teman selain hemat pastinya kita jauh lebih merasa aman untuk meninggalkan rumah lanjut untuk tips yang keempat belas kita bisa menggunakan plastik recycle ataupun mengurangi penggunaan tisu dan beralih ke lap microfiber ataupun kanebuk gitu ya teman-teman untuk tips yang kelima belas teman-teman bisa mengurangi untuk merokok atau bisa stop merokok aja sekalian ya teman-teman kalau untuk suami aku alhamdulillah itu gak merokok jadi tidak ada budget untuk merokok ya lanjut untuk tips yang ke enam belas aku selalu menjual barang-barang di rumah yang sudah tidak digunakan lagi ada beberapa barang yang di rumah yang memang udah lama gak digunakan daripada menobuk di rumah mending aku jual di marketplace ataupun sama teman gitu ya lanjut untuk tips yang ke tujuh belas yaitu kita bisa belanja online bila perlu yang dimaksud belanja online disini contohnya misalkan kita butuh perlengkapan dapur ataupun perlengkapan anak-anak contohnya diapers gitu ya teman-teman kita bisa beli online karena pastinya kalau kita beli online itu harganya lebih murah lanjut untuk tips yang ke delapan belas kita bisa mengurangi penggunaan tisu ya teman-teman walaupun aku di rumah itu masih menggunakan tisu tapi penggunaannya udah jauh lebih berkurang bahkan untuk food prep pun aku sudah tidak menggunakan tisu ya teman-teman aku hanya sedia tisu di satu box aja kalau-kalau itu ada tamu ataupun anakku yang membutuhkan tisu gitu lanjut untuk tips yang ke sembilan belas adalah kita wajib melunasi hutang dan bisa dimulai dari nominal yang terkecil dahulu di video selanjutnya nanti akan aku bahas untuk gimana caranya melunasi hutang dan tetap bisa menabung untuk tips yang ke dua puluh atau tips yang terakhir adalah kita sebaiknya menghindari hutang ya teman-teman walaupun kita ada hutang tetap kita harus sisikan untuk menabung ya teman-teman jadi kita tetap punya dana darurat di rumah oke teman-teman semoga tips-tips hemat dari aku kali ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen serta share video aku di sosial media yang kalian punya terima kasih sudah nonton sampai selesai dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati